Ribuan calon jemaah haji Kabupaten Tuban mengikuti bimbingan Manasik Haji Kedua di Gedung Grahasandia Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama setempat. Kepala Kemenang Kabupaten Tuban, Umi Kulsum, menyatakan bahwa bimbingan ini adalah persiapan untuk pelaksanaan haji 2024 pada 13 Mei 2024 mendatang. Pihaknya mengatakan bahwa Manasik Haji Masal pertama telah dilakukan dan Manasik Haji Masal kedua dilaksanakan untuk membimbing calon jemaah haji dalam melakukan praktek umroh wajib dan pelaksanaan haji secara lengkap. Sebelumnya, calon jemaah haji Kabupaten Tuban telah mengikuti 16 kali bimbingan Manasik di KBIH dan 6 kali pemantapan di Kantor Urusan Agama di masing-masing kecamatan. Umi berharap Manasik Haji Masal kedua ini adalah yang terakhir. Dan ia juga berharap agar para calon jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan mandiri, tanpa ketergantungan pada siapapun saat di Tanah Suci. Ada pun jumlah jemaah haji yang akan berangkat tahun 2024 ini adalah 1.163 orang yang terdiri dari 543 laki-laki dan 620 perempuan. Setelah menerima teori, Umi berharap para calon jemaah haji dapat mempraktekannya sesuai dengan syariat Islam dan aturan yang telah diberikan oleh pembimbing, agar nantinya saat di Tanah Suci, mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan mandiri. Lebih lanjut, salah satu calon jemaah haji, Fada, merasa bersyukur bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih telah menonton!